Memiliki 200 mobil mewah mungkin terdengar mustahil dan mimpi belakang Tapi tidak bagi Ramesh Babu, seorang pria yang berprofesi sebagai tukang cukur di Bengaluru, India Ramesh Babu memiliki lebih dari 200 mobil mewah yang kebanyakan berasal dari pabrikan mobil Jerman Mobil termahalnya ialah Rolls-Royce Ghost Tapi selain mobil Sultan tersebut, Ramesh Babu juga memiliki model lain seperti Mercedes MyBadge S500, BMW 7 Series, Mercedes Benz E-Class, Mercedes Benz V-Class, BMW 5 Series, Honda Accord, Honda CR-V, dan Toyota Camry Tapi mengapa dia begitu banyak membeli mobil? Tarik garis ke belakang, Ramesh Babu dekat dengan dunia percukuran rambut sejak kecil Ayahnya berprofesi sebagai tukang cukur, tapi meninggal dunia saat Babu menginjak usia 7 tahun Ia harus hidup dalam kemiskinan bersama ibunya dan 2 orang saudara kandungnya Ayahnya dahulu memiliki sebuah salon Tapi karena Babu belum siap mengelolanya, bisnis tersebut dijalankan oleh pamannya yang disewakan senilai 5 rupiah per hari Babu membantu pamannya disana dan dibayar 1000 rupiah perharinya kala itu Babu hidup dalam kesulitan bersama ibu, nenek, dan saudaranya Bahkan untuk membeli makanan dan pakaian saja tidak mampu Kemudian saat berusia 13 tahun, Babu mulai menjadi loper korang hingga pemasok botol susu apapun dilakukannya supaya bisa membiayai keluarganya Hingga masuk masa kuliah, Babu mengambil salon dari pamannya Babu tak memiliki model apapun, kecuali kegigihan untuk menjadi sukses seperti sekarang Kala itu, saat saya sedang menunggu para pekerja, ada seorang pria datang dan meminta saya untuk mencukur rambutnya Saya bilang, saya tak mengerti bagaimana cara mencukur rambut Tetapi ia meyakinkan saya bisa melakukannya, cerita Babu Kemudian saya potong rambutnya dan mungkin ia menyukainya hingga membayar 2 kali lipat Dan hingga saat ini, ia masih menjadi pelanggan saya, lanjut Babu Babu akhirnya memutuskan untuk menjadi tukang cukur sendiri di salonnya Nama Babu Shop-nya berganti menjadi Inner Space Setahun setelahnya, ia mengambil kursi cukur rambut di Singapura Dia bangun lebih awal untuk membuka salonnya pada pukul 6 pagi Kemudian pada jam 10, berangkat kuliah dan kembali lagi ke salonnya di malam hari Buka sampai tengah malam, sekitar pukul 12 malam hingga 1 pagi Kliennya mulai dari perwila militer, politisi besar, polisi, hingga aktor Bollywood Seperti Amir Khan, Aishwarya Rai Bhaktan, Akshay Kumar, Samad Khan, dan Anil Kapur Dia mulai menabung dan membeli mobil pertamanya pada tahun 1994 Mobil pertamanya itu ialah Maruti Suzuki Omni Nandini Aka, mantan bos ibunya Saat menjadi sebagai asisten rumah tangga bekerja di Intel Corporation Dia bertanya kepada Babu Mengapa Anda tidak menyewakan mobil Maruti miliknya daripada hanya tergeletak begitu saja? Ya, mobil pertamanya tersebut juga bergerak menghasilkan uang Babu mendapatkan kontrak pertamanya dari bisnis sewa mobil dari perusahaan Intel Pelan-pelan ia membesarkan perusahaan rentalnya itu Ramesh Babu menerima proposal dari Mercedes India pada pertengahan 2000-an Dia melihat peluang dalam proposal ini Dia mengumpulkan semua tabungannya dan mengumpulkan sisanya melalui pinjaman bank Pada tahun 2004, dia berpikir untuk masuk ke segmen mobil mewah Dan mulai membeli sedan mewah Mercedes E-Class Pada tahun 2004, ia mulai menambahkan lebih banyak mobil Tapi mobil-mobil itu hanya digunakan untuk bisnis Pada tahun 2011, Ramesh Babu membeli mobil mewah lainnya, Rolls Royce Dia bahkan menggadaikan perhiasan istrinya dan hampir bangkrut Orang-orang menyuruhnya untuk menjual semua mobil mahal dan mewah Tetapi dia terus mencoba dan satu setengah tahun kemudian Ramesh akhirnya berhasil lagi Jadi saat ini dia memiliki lebih dari 200 unit mobil mewah Tapi untuk disewakan Bahkan dia masih menyimpan marutifan omni Miliknya, tetapi dia tidak menyewakannya Well, meski Ramesh Babu mencapai puncak stabilitas keuangan Ia tetap membumi Dan masih terus memotong rambut sebagai bagian dari profesinya Dia menyewakan Rolls Royce untuk sekitar 50 ribu rupiah Sekitar 10 juta rupiah per hari Tetapi kalau potong rambut oleh jutawan ini Hanya akan dikenakan biaya 100 rupiah Atau hampir 20 ribu rupiah Tidak semua ide baik Tapi selalu ada ide yang baik setiap hari Good idea with William Toh S.E GASSAJAH BRO! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!